ini mesin yang dikirim ini harusnya dikeser ke pocok oke oke oh ya kita tes kehidupan mesinnya dulu ya sebelum break ini di video kan biar tahu barang apa yang dikirimkan ke sini kemudian selamat menikmati lock the bottom lock the bottom kesini buat menghalangi sensor nah ini ciri-ciri mesin yang sudah dioprek-oprek sendiri ya jadi disini ada bautnya bautnya mati disitu jadi memang kalau dilihat itu dia keluhannya jahitan tidak lancar tidak tahu kenapa dioprek-oprek-oprek sampai akhirnya ngunci ngunci itu ada tulisan di layar itu spin the lock gitu ya jadi memang ya kalau belum ada pengalaman beli mesin dua yang satu peredainan yang satu buat nyamain gitu kurang lebih baik gitu tapi tidak apa-apa ini akan saya coba berpanti yang perlu dikanti saya ganti yang tidak perlu dikanti dikanti juga gak ya gak usah dikanti ini mesin awalnya sih kemudian cuma setelan kecil saja ya cuman karena bekasnya dipongkar sendiri mulai dari yang tadi saya bilang ya macet ini bautnya di dalam terus rotary hooknya sudah diangkat bekasnya karena saya lihat posisi ring-ringnya sudah berubah posisi jadi disini ketahuan semua kalau di saya nah sekarang sensornya adalah spin the lock gitu ya nah itu berarti ada tambahan yang memang bermasalah karena dipongkar-pongkar itu akhirnya merusak sistem sebagiannya oke hmm paling ngeselin kalau udah begini nih ini namanya spin the lock spin the lock semua sudah rapi setelan sudah oke sepintar lock ini yang belum ini masuknya elektronik nanti di cek lagi lah udah mahrib mau istirahat dulu seh setelan sudah oke sepintar lock sensornya macam mesinnya sudah jalan sudah okelah tinggal nanti tutup BTS lagi jalan sudah lancar sudah tidak berhenti berhenti tadi sensornya baru datang selamat menikmati ini otomatis itu pancingannya ketara arah seratnya itu satu arah kayak semacam ubahan kalau besar sih nggak apa-apa kalau kecil-kecil nggak bisa begitu onsat loncat onsat loncat onsat tidak jauh-jauh selesai saya lihat dulu hasil dari ini ya karena saya kalau ini mengacu dari benang bawahnya kalau benang bawahnya stabil seperti ini namanya stabil ya itu oke tapi kalau benang bawahnya itu juga nah seperti ini seperti ini oke ini udah rapi tinggal nanti kita rapikan mesinnya karena ini udah tiga kali bongkar mulai dari pemasangan ini ternyata alot diputar setelah selesai semuanya ternyata sensornya tidak mau membaca putaran gitu ya itu spindle lock spindle lock itu ada dua macam ada yang dari karena diputar berat atau dari sensornya yang sudah tidak membaca gitu karena sensornya itu kegesek kegesek daripada puli itu sendiri kenapa kesek karena ininya sendiri oklok oklok ini maju mundur kesana akhirnya nabrak-nabrak sensornya yang bikin pecah gitu nah ini nanti saya tes sekali lagi setelah ditutup gitu sampai saya nanya keluhannya apa selain itu ok saya tes lagi ya yang tadi juga ini ya gambar ini ok kita ganti framenya besar supaya bisa bergeser ke sini apa namanya ke tengah ok langsung enter saja ya biar posisinya di tengah eh atau ini ya keser supaya di bawah paling bawah saya akan taruh paling bawah beratnya ok enter ini nyamuk kebanyakan ya kalau masih cuma sebentar saya semprot ok nyamuk aja diobatin ok enter ya saya taruh paling bawah ini ok langsung setara aja ya lihat perhatikan di layar nah ini normal ya tampilan normal seperti itu ok langsung jalan ya langsung jalan itu langsung jalan gitu langsung jalan gitu ya maksud saya langsung jalan pula langsung mengait dengan rapi gitu ya kalau hasilnya sesuai dengan yang gambar ya kalau yang gambarnya juga rapat padat ya gambarnya juga rapat padat kalau yang gambarnya memang dibikin agak sedikit carang ya dia juga ada cara yang dibikin ya nanti kita video lagi kalau menjelang selesai aja ya karena kebetulan menjelang makhrib ini masif dulu saya terang ya kalau untuk ada strip seperti ini kurang jahitan sama dengan yang disini juga kurang jahitan yang disini disini itu dari desainnya untuk UNIT itu menggunakan setelan disini satu jadi kendor ini dua setengah nanti kelihatan di bagian tatang adu jatuh dan ini pak buninya dua setengah diisi yang Oke selesai ya Cetan dijamin cos nada kendala pastikan pemotongan itu betul-betul masuk ya kadang pemotongan itu enggak ini enggak masuk alah salah 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 saya sorry 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 salah 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 ya harusnya enggak begini saya mau potong malah mencet setah lagi ya terpotong sempurna Oke selesai ya hai 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 mau saya ngomong tangannya terlalu gari ini begini balik ke sini berarti mau tangan ini kamu ini siap kirim hai 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 hai